Hai guys, kali ini saya akan membahas proses sloster ukiran Ini adalah pintu ukir gebyok dengan ukiran pintu model kelerwayang Ini panjang pintu gebyoknya 350 cm dengan tinggi 280 cm Untuk ukuran soko 12 cm x 14 cm Proses sloster ini dilakukan setelah proses pewarnaan selesai Dengan tujuan supaya ukiran jadi lebih hidup, cakep, lebih garang Dan tentunya tidak membuat bosan untuk dipandang Untuk campuran sloster ini adalah warna salak dicampur dengan warna walnut Tidak lupa dicampur dengan top coat NC Atau bisa juga warna yang lain sesuai selera Untuk yang mengerjakan proses sloster ini memang harus tukang finishing yang jam terbangnya sangat tinggi ya guys Supaya hasilnya tidak belepotan Setelah di sloster ukirannya lanjut nanti proses top coat Bisa clear gloss juga bisa clear doff Top coatnya nanti saya menggunakan top coat clear gloss propan poliuretan Jangan lupa di follow ya guys Supaya tahu hasil akhirnya nanti Kalau kamu suka kira-kira yang polosan atau yang loster Tulis di kolom komentar Jangan lupa di like, favoritkan, dan di share Untuk pemesanan silakan WA di nomor 085-290-312-207